Teman-teman media yang saya hormati, saya didampingi oleh beberapa tim biasanya pada hari Rabu Pak Faisazah dan juga Pak Yuda, Pak Rizal yang memberikan press briefing kepada teman-teman. Hari ini saya hanya ingin menambahkan, nantinya akan disampaikan yang lainnya oleh beliau-beliau, tetapi di awal saya hanya ingin menyampaikan hasil pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Rusia yang baru saja selesai dan pertemuan tersebut dipimpin kocers oleh dua kocers yaitu oleh Rusia dan Indonesia. Jadi selamat sore teman-teman dan saya berdoa semoga teman-teman selalu diperkahi kesehatan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai COVID-19 baru saja selesai dipimpin oleh Rusia dan Indonesia. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Indonesia saat ini menjadi koordinator kerjasama ASEAN-Rusia. Dengan pertemuan ini, maka teman-teman pasti mencatat bahwa ASEAN telah melakukan pertemuan khusus dengan mitra wicara, yaitu ASEAN-RT pada tanggal 20 Februari, ini pada tingkat Menteri Luar Negeri ya teman-teman. Kemudian ASEAN Amerika Serikat pada tanggal 23 April dan hari ini dengan Rusia. Sementara itu pada tingkat leaders telah pula dilakukan KTT ASEAN plus 3 APT pada tanggal 14 April. Teman-teman, pertemuan-pertemuan ini tentunya menunjukkan intensitas kolaborasi dan kerjasama yang berusaha dibangun oleh ASEAN dalam rangka penanganan COVID-19. Semua negara termasuk negara ASEAN dan Rusia saat ini menghadapi tantangan yang sama untuk dapat mengatasi penyebaran pandemi dan juga dampak sosial ekonominya. Teman-teman, sesuai dengan laporan WHO Situation Report nomor 148 tanggal 16 Juni perkemarin berarti, Jumlah kasus di Rusia adalah 545-458. Tertinggi ketiga setelah Amerika Serikat dan Brazil. Dan berdasarkan laporan WHO yang sama, yaitu Situation Report nomor 148 tanggal 16 Juni, Kasus positif di ASEAN mencapai 120.151. Teman-teman, di dalam pertemuan tadi, Sekjen ASEAN menyampaikan briefing kepada semua negara anggota ASEAN dan juga Rusia mengenai masalah perkembangan hubungan kedua negara, sorry, kedua pihak Rusia dan ASEAN. Dan di dalam briefing tadi, Sekjen ASEAN antara lain menyampaikan bahwa pertumbuhan ASEAN akan mengalami penurunan dan akan mencapai rata-rata 1% dengan kemungkinan penurunan lebih lanjut. Sekjen ASEAN juga menyampaikan bahwa saat ini seluruh anggota ASEAN selain berusaha untuk memitigasi pandemi, juga memfokuskan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan dan memberikan jaring pengaman sosial khususnya bagi masyarakat yang paling rentang. ASEAN telah melakukan berbagai upaya bilateral dan regional di dalam penanganan COVID-19 dan berbagai pertemuan telah dilaksanakan secara virtual, baik pada tingkat SOM, Menteri, Kepala Negara, Expert, jadi semua lini kelihatan sekali intensitas kerjasamanya melalui berbagai macam pertemuan. Sekjen ASEAN juga menekankan bahwa ke depan ASEAN akan menggunakan seluruh ASEAN Lab Mekanism dalam pengembangan vaksin dan peningkatan kapasitas kesehatan publik. Dalam hal ini, kerjasama dengan Rusia merupakan salah satu pilar yang penting. Sebagai informasi teman-teman, Rusia secara resmi menjadi mitra dialog ASEAN pada tahun 1996 dan pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN dan Rusia pada tahun 2018, ASEAN sepakat untuk mengangkat kemitraan dengan Rusia menjadi kemitraan strategis. Teman-teman media yang saya hormati, di dalam pertemuan tadi, sebagai co-chairs, saya menyampaikan antara lain. Pandemi ini merupakan fenomena unprecedented dan memiliki dampak yang besar bagi ekonomi dan sosial di mana negara Asia Timur adalah salah satu kawasan yang paling terdampak. Dari sejak awal, ASEAN sudah melakukan langkah-langkah untuk memitigasi pandemi ini baik secara bilateral maupun dengan mitra ASEAN termasuk dengan Rusia. Dengan Rusia, beberapa hal yang telah dilakukan sejauh ini, antara lain, tabletop exercise dalam rangka ASEAN Center for Military Medicine yang diselenggarakan tiga minggu yang lalu. Kemudian pelatihan untuk para medis untuk menghadapi pandemi dan memperkuat kerangka EAS dalam menghadapi pandemi dengan mengusulkan Leader's Statement on Strengthening Collective Capacity in Epidemic Prevention and Response. Selain itu, di dalam pembukaan sebagai co-chairs, saya juga menyampaikan bahwa pandemi ini harus menjadi momentum untuk membangun kerjasama yang lebih kuat antara ASEAN dan Rusia. Sementara itu, co-chairs menu Rusia di dalam pembukaannya menyampaikan beberapa hal, antara lain, meyakini bahwa pandemi tidak akan memperlemah kemitraan strategis ASEAN dan Rusia, serta menekankan pentingnya merefleksikan kerjasama ASEAN-Rusia ke depan di dalam ASEAN-Rusia Plan of Action untuk tahun 2021-2025. Sergei Lavrov juga menyampaikan bahwa Rusia mengajak ASEAN untuk melakukan kerjasama dalam kerangka multilateral, termasuk menggarisbawai peran organ PBB seperti WHO untuk dapat mengatasi pandemi dan juga bekerjasama untuk mengatasi dampak ekonominya. Menteri Lavrov juga menyampaikan pentingnya pendekatan dan cara ASEAN di dalam menyelesaikan tantangan melalui kerjasama dan kolaborasi. Arsitektur yang solid di kawasan Asia Pasifik memberikan momentum yang baik untuk dapat mengatasi meningkatnya persaingan yang terjadi di kawasan, khususnya di masa pandemi. Jadi, itu di pembukaan sebagai dua kocers, kami masing-masing menyampaikan statement yang sangat singkat. Nah, dalam kapasitas nasional, bukan dalam kapasitas sebagai kocers, Indonesia telah menyampaikan bahwa pandemi ini memerlukan kolaborasi yang sangat kuat bagi semua pihak. Kolaborasi. Namun sayangnya, kita juga melihat erosi strategic trust di antara negara-negara di dunia. Oleh karena itu, Indonesia menekankan pentingnya semua pihak untuk mengkesampingkan perbedaan. Indonesia juga khawatir bahwa multilateralisme terus dipertanyakan dan bukan merupakan kepentingan kita semua. Untuk melihat multilateralisme terus tergerus. Dan Indonesia justru ingin melihat bahwa multilateralisme dapat bekerja lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Jadi yang diharapkan oleh Indonesia adalah sebuah multilateralisme yang mengedepankan kepentingan kolektif, multilateralisme yang dapat mencegah the mighty from taking all. Menjadi kepentingan ASEAN, masih dalam National Statement Indonesia, menjadi kepentingan ASEAN untuk melihat kawasan ini sebagai kawasan yang damai dan sejahtera. Tujuan inilah yang ingin dicapai oleh ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Jadi dalam National Statement Indonesia menekankan mengenai pentingnya ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Dan Indonesia berharap kemitraan ASEAN Rusia dapat mendukung Outlook tersebut. Nah, lebih lanjut teman-teman, Indonesia juga menyampaikan usulan kerjasama ASEAN-Rusia pada tiga isu. Jadi tiga isu ini adalah kerjasama yang dinilai Indonesia sifatnya strategis dan dapat dilakukan tidak hanya short term tetapi mid and long term. Jadi jangka menengah dan jangka panjang. Pertama adalah pengembangan dan pengadaan vaksin dan obat-obatan. Kolaborasi ASEAN dan Rusia dibutuhkan untuk menjamin akses dan harga yang terjangkau bagi seluruh negara. Nah, Rusia memiliki teknologi yang baik. Kita mengetahui bahwa 9 dari sekitar 130 vaksin kandidat saat ini berasal dari Rusia. Sertifikasi terbaru untuk AFI-Favir, saya pelan-pelan supaya teman-teman bisa mencatat, AFI-Favir dan juga Levi-Limab sebagai obat yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19 di Rusia juga menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Kedua, mendorong kerjasama kesehatan melalui berbagai mekanisme yang ada di ASEAN. Indonesia juga mendorong Rusia untuk menjadi aktor terdepan di dalam meningkatkan tata kelola kesehatan publik di kawasan termasuk mencegah krisis dan pandemi di masa yang akan datang melalui pembentukan mekanisme kawasan untuk pencegahan penyakit menular di ASEAN. Kemudian untuk mendukung ASEAN COVID-19 Response Fund melalui mobilisasi dana kerjasama ASEAN-Rusia yang telah ada. Jadi sudah ada dana dalam konteks ASEAN-Rusia namun kemudian untuk mendukung ASEAN COVID-19 Response Fund maka Rusia telah menunjukkan komitmen untuk memobilisasi dana tersebut untuk mendukung ASEAN COVID-19 Response Fund. Kemudian mendukung pembentukan Regional Reserve of Medical Supplies dan pengembangan kapasitas untuk kedokteran militer atau military medicine. Jadi ke depan itulah kerjasama-kerjasama yang diusulkan oleh Indonesia. Nah, hal ketiga yang disampaikan oleh Indonesia dalam konteks kerjasama dengan Rusia adalah kolaborasi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Teman-teman, dampak dari pandemi ini antara lain adalah penurunan ekonomi. Kita tahu sekali mengenai hal ini. Oleh karena itu, penurunan ekonomi ini harus kita hadapi dengan kolaborasi, dengan kerjasama, dan bukan dengan isolasi. Untuk itu, kita memerlukan kolaborasi dua organisasi ekonomi kawasan antara ASEAN dengan Eurasian Economic Commission atau EEC, EEC dalam bahasa Inggrisnya EEC, dalam bahasa Indonesia EEC, Eurasian Economic Commission. Dan Indonesia meminta agar organisasi regional tersebut dapat mengeksplor kerjasama seperti yang telah disepakati di dalam MOU ASEAN dengan EEC. Teman-teman media yang saya hormati, sebagai bagian akhir dari briefing saya, saya ingin menyampaikan bahwa pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN, Rusia mengenai COVID-19 tadi, menghasilkan dokumen yang dinamakan Statement of the Special ASEAN-Russia Foreign Minister's Meeting on COVID-19. Statement ini pada intinya berisi komitmen untuk mendorong kerjasama ASEAN-Russia yang lebih kuat untuk mengatasi pandemi. Dan beberapa hal yang disebut di dalam statement ini, statement sebagai outcome document dari pertemuan ini, antara lain meningkatkan kapasitas sistem kesehatan publik di kawasan sesuai dengan International Health Regulation 2005 atau biasanya disebut IHR 2005. Kemudian mendukung COVID-19 ASEAN Response Fund dan Regional Reserve Medical Supplies melalui proyek bersama penanggulangan pandemi dengan dana ASEAN-Russian Federation Dialogue Partnership Financial Fund. Itu tadi sudah saya sebutkan, jadi mobilisasi dana yang ada di dalam kerjasama ASEAN-Russia, kemudian untuk mendukung COVID-19 ASEAN Response Fund dan Regional Reserve of Medical Supplies. Kemudian mempromosikan kerjasama bidang kedokteran militer melalui ASEAN Lab Mechanism untuk menunjang upaya penanganan pandemi. Kemudian di dalam dokumen, outcome tersebut juga disebutkan bahwa ASEAN-Russia sepekat untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya pemulihan pasca pandemi dengan terfokus pada kelompok rentang dan UMKM, serta mempromosikan kerjasama bidang riset dan pengembangan vaksin serta obat-obatan untuk COVID-19 dan pandemi lainnya yang dapat diakses oleh semua pihak dan dari segi harga dapat terjangkau. Jadi teman-teman, itulah identifikasi kerjasama yang direfleksikan di dalam outcome documents berupa statement hasil pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Rusia. Dan identifikasi kerjasama-kerjasama tersebut akan direfleksikan tidak saja pada program kerjasama yang saat ini sedang berlangsung, tetapi juga akan dimasukkan di dalam Comprehensive Plan of Action untuk tahun 2021-2025. Jadi begitulah teman-teman yang dapat saya sampaikan cukup detail sebagai hasil dari pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Rusia yang dikocers, dipimpin bersama oleh Indonesia dan Rusia. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak Faiza untuk melanjutkan press briefing ini. Teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan and take care. Terima kasih. Terima kasih.